Shalom, kembali bersama saya Pendeta Del Sompotan Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang tribulan 2 tahun 2019 ini Kita masih berada dalam judul pelajaran sekolah sabat Masa-masa keluarga Dan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-10 Dengan judul Masa Kesusahan Hari ini Minggu 2 Juni 2019 Judul pelajaran sekolah sabat kita adalah Konflik Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sabat kita Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Silahkan lakukan saat ini juga Apabila anda belum subscribe Lakukan saat ini juga Anda boleh turun ke bawah dari video ini Dan melihat disana ada tulisan Subscribe berwarna merah di bawah dari video ini Silahkan itu di klik Dan klik juga lonceng notifikasinya Di samping daripada tulisan subscribe itu Supaya anda boleh mendapatkan pemberitahuan Setiap kali kami mengupload video pelajaran sekolah sabat Lewat channel ini Baik pemberitahuan lewat akun youtube anda Maupun lewat email anda Jangan lupa juga untuk di like Apabila anda menyukai akan video ini Dan komen untuk memberikan masukan Ataupun berdiskusi Menyangkut materi yang dibagikan Dan share sebanyak-banyaknya Untuk jadi berkat bagi banyak orang Share itu bisa lewat Broadcasting WA pribadi Ataupun share di grup-grup WA Dan media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram Kita masuk dalam pelajaran sekolah sabat kita Pada hari ini Yang berjudul Konflik Sepanjang minggu ini kita belajar tentang Masa kesukahan Kesusahan Dan salah satu kesusahannya adalah Ketika terjadinya konflik Sebelumnya kita akan lihat Satu ayat hafalan Yang menjadi dasar juga Bagi pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang minggu ini Yaitu terdapat dalam Ephesus 4 Ayatnya yang ke-26 Apabila kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam Anamaramu Ini adalah ayat yang sangat mendasar Dan melandasi Akan pelajaran sekolah sabat kita Sepanjang minggu ini Dan untuk memahami lebih dalam lagi Pelajaran sekolah sabat kita Ada beberapa ayat Yang menjadi fondasi bagi kita Ketika kita akan belajar Pelajaran sekolah sabat ini Yaitu di dalam Matthius 7 Ephesus 1 Ephesus 7 Philippi 2 Ephesus 4 Ephesus 26 Jakobus 1 Ayat 19 Ayat-ayat ini perlu Untuk kita baca Kita pelajari Kita renungkan Karena ini adalah dasar Dari pelajaran kita Sepanjang minggu ini Yaitu Masa Kesusahan Di dalam pelajaran hari ini Yang berjudul Konflik juga Ada beberapa ayat Yang menjadi dasar Dari pelajaran kita Di antaranya adalah Matthius 7 Ayat 5 Dan Amsal 19 Ayat 11 Dimana disana Ada dua prinsip Yang dapat Membantu kita Untuk menghindari Konflik Dengan orang lain Alkitab memberikan solusi Kepada kita Untuk menghindari Konflik dengan orang lain Lewat cara-cara Rohani Yang dicatat Di dalam Matthius 7 Ayat 5 Dan Amsal 19 Ayat 11 Penulis Amsal Membuat pengamatan Yang sangat cerdik Kita ketahui Penulis Dari pada kitab Amsal ini Adalah raja Yang paling bijaksana Di dunia ini Yang pernah hidup Yaitu Raja Sulaiman Atau Raja Salomo Disebutkan bahwa Memulai pertengkaran Adalah seperti Membuka jalan air Jadi undurlah Sebelum perbantahan Mulai Amsal 17 Ayat 14 Sekali dimulai Satu konflik Akan menjadi Sangat sulit Untuk dihentikan Menurut Roma 14 Ayat 19 Kita dapat Mencegah konflik Dengan mengikuti Dua hal ini Apa yang membuat Perdamaian Dan apa yang Memajukan orang lain Seberapa pentingkah Prinsip-prinsip ini Bagi keharmonisan Dalam keluarga Ada nasihat penting Bagi kita Sebelum perbantahan Dimulai Maka menghindar Sebelum terjadi Konflik Menghindar Undur Daripadanya Lebih baik Mengalah Untuk memperoleh Kemenangan Daripada terlibat Dalam satu Konflik Kemudian disebutkan Disini karena Konflik apabila Sudah dimulai Akan sangat sulit Untuk dihentikan Dan ini kita Berbicara konflik Di dalam rumah tangga Di dalam Roma 14 Saitu 19 Ada dua cara Jalan keluar kita Untuk mencegah konflik Yaitu Dengan selalu Mendengung-dengungkan Perdamaian Bukannya permusuhan Dan yang kedua adalah Dengan memajukan Orang lain Bukan untuk kita Yang maju Tetapi biarkan Orang lain Yang boleh Dapat kita Majukan Di dalam segala hal Termasuk Lebih khusus Pelajaran ini Di dalam Keluarga kita Terkadang Ketika Anda Mengakui Tanggung jawab Anda Dalam satu konflik Itu dapat Menyebabkan Pihak lain Melunak Ambil langkah mundur Dan pertimbangkan Apabila itu Pertempuran Yang layak Amsal mengatakan Akal budi Membuat Seseorang Panjang sabar Dan orang itu Dipuji Karena Memaafkan Pelanggaran Amsal 19 Ayat 11 Di saat yang sama Pertimbangkan Perbedaan apa Yang akan terjadi Dalam hidup Anda Dalam tiga hari Lebih baik lagi Apakah Dampaknya Dalam lima Atau sepuluh Tahun Berapa Banyakkah Pernikahan Contohnya Telah mengalami Masa-masa sulit Atas isu-isu Yang tampaknya Begitu sepele Di dalam rumah tangga Disebutkan disini Bahwa Lebih baik Kita ambil Langkah mundur Dan pertimbangkan Sebelum terjadi Konflik Saat ini Di era media sosial Banyak terjadi Konflik Lewat broadcasting Broadcasting Media sosial Ataupun Lewat akun-akun Instagram Ataupun Lewat grup WA Atau WA Pribadi Disebutkan disini Lebih baik Kita menghindar Lebih baik Kita menjauhkan Perbantahan Dari Cara-cara Seperti itu Amsal 19 Ayat 11 Bilang Akal budi Membuat orang Panjang sabar Ketika kita melihat Hal itu Kita yang berakal budi Kemudian menjadi Panjang sabar Bukannya kemudian Membalas Lewat Chattingan WA Lagi Tetapi Membuat kita Justru lebih Panjang Kesabaran kita Dan disebutkan disini Orang itu dipuji Karena memaafkan Pelanggaran Dan itu juga Melatih kita Untuk belajar Selalu Memaafkan Pelanggaran Orang lain Yang dilakukan Terhadap kita Daripada Membiarkan konflik Berlarut Untuk waktu yang lama Ketika Anda Berbicara dengan Orang lain Dengan pasangan Anda Anak Teman Rekan kerja Anda mungkin ingin Lebih Dengan jelas Mendefinisikan Masalah Atau topik Diskusi Dan tetap Pada topik Langsung Konflik sering Memburuk Ketika masalah Yang memulai Konflik hilang Dalam kata-kata Kemarahan Sementara itu Masalah Masalah lalu Atau luka Masalah lalu Dilemparkan Kedalamnya Ini bisa Mematikan Terutama Untuk pernikahan Satu cara Untuk memulai Diskusi yang Lebih baik Dan lebih lembut Adalah dengan Memperkuku Hubungan Anda Biarkan orang lain Tahu bahwa Anda Sangat peduli Tentang mereka Dan tentang hubungan Anda Setelah Anda Menyatakan Perasaan positif Anda Jadi di dalam Lingkungan keluarga Hindari kita Untuk berkonflik Baik konflik Secara langsung Maupun lewat Media sosial Ataupun konflik Lewat dunia maya Lebih baik Suami menahan diri Ketika ada Kemudian pesan-pesan Ataupun WA Ataupun media sosial Yang tidak baik Yang mungkin terlontar Dari istri Ataupun sebaliknya Lebih baik menahan diri Itu artinya Sabar Dalam menghadapi Hal seperti itu Karena dengan demikian Ada banyak konflik Yang sepele Bisa diselesaikan Tapi daripada kita Merespon hal tersebut Akan makin merunyam Hubungan kita Di dalam Keluarga kita Anda dapat Pindah ke masalah Yang dihadapi Namun berhati-hatilah Untuk tidak menggunakan Kata tetapi Menyatakan pikiran positif Dan kemudian Mengatakan tetapi Menyedakan apa yang Barusanja Anda Nyatakan Setelah Anda Membagikan perasaan Anda Dengarkan perspektif Orang lain Renungkan apa yang Dia katakan Dan baru setelah itu Usulkan solusi Yang membuat Semua orang Tertarik Filipi 2 Ayat 4 Sampai dengan 5 Maka disebutkan Disini ada Satu cara Solusi Untuk supaya Kita ini Boleh dapat Keluar dari Satu konflik Yang terjadi mungkin Di dalam rumah tangga kita Yaitu yang pertama adalah Jangan pernah Menggunakan Kata tetapi Ketika terjadi Konflik Hindari Untuk Menggunakan Kata tetapi Karena ketika Kita menyampaikan Perasaan kita Atau Unek-unek Dalam hati kita Lalu kemudian Itu hal yang benar Sebenarnya Tapi kemudian Ditutup dengan Kata tetapi Itu akan Menghilangkan Makna positif Dari apa yang Kita sudah Katakan sebelumnya Jadi berhati-hati Dengan kata tetapi Sampaikan pesan positif Dan cukup Sampai disitu saja Jangan tutup Ataupun Dilangsungkan Disambungkan Dengan kata tetapi Karena Disitulah Terjadi masalah Ketika kita sudah Mengutarakan Perasaan kita Unek-unek kita Masalah kita Kepada suami Atau istri kita Selesaikan Sampai disitu Kasih Kalimat-kalimat Positif Dan selesaikan Sampai disitu Jangan pakai Kata tetapi Karena itu Akan membawa Masalah Lalu Buka hati Buka pikiran Dengar Buka telinga Dengar Perspektif Orang lain Atau istri Atau suami kita Akan masalah itu Dan kemudian Temukan solusinya Bersama-sama Dan tentunya Dengan Tuhan Renungkan Apa yang dia katakan Dan usulkan Solusi Yang terbaik Pikirkan Kembali tentang Beberapa konflik Yang sekarang Tampak begitu Konyol Dan tidak berarti Apakah yang anda dapat Pelajari Dari pengalaman Pengalaman itu Yang dapat membantu Setidaknya Dari sisi anda Mencegah sesuatu Yang serupa terjadi lagi Ini adalah bagaimana Mencegahnya Kita banyak mendengar Cerita-cerita di luar Yang kita sendiri Mungkin tidak tahu Persoalannya Jangan kita campuri Persoalan ini Jangan kita komentari Persoalan orang lain Cukup didengar saja Jangan ditambahkan Dikurangkan Karena ketika kita Membawa lagi Omongan Persoalan Keluarga Tetangga Keluarga Anggota Jumat Atau yang lain Ke yang lain Maka itu akan bertambah Cukup kita hentikan Kepada kita Dengarkan saja Berikan saja Dorongan positif Untuk lebih baik Kedepan Demikianlah Cara-cara penanganan Konflik yang penting sekali Untuk dihadapi Oleh Untuk dilaksanakan Di dalam rumah tangga kita Pelajaran ini adalah Untuk keluarga Menghindari konflik Menghindari Kesusahan Di dalam rumah tangga Sampai ketemu besok Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati